Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Disini Saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya Arief Hidayat Pribadi Pangkat Penata Muda Bolongan 3A Jabatan saat ini Staff administrasi tingkat rampil Dan bertugas di Kecamatan Cilandak Saya bertugas di Satpol PP Sejak tahun 2004 Hingga sekarang Di video ini Saya akan memperagakan beberapa Kegiatan Yang merupakan Tupoksi Satpol PP Dan sebelumnya Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf Terima kasih Tepuksi Satpol PP Saya menemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran Di sekitar Jalan CPT Raya Dan Jalan Fatmawati Raya Baik Segera tindak lanjutin bersama beberapa anggota Siap penggunaan Masuk Masuk Siap izin men Silahkan Selamat siang pak Selamat siang pak Jadi Maaf sebelumnya nih ya Saya ingin memberitahukan Bahwa anggota saya Telah menangkap bapak Karena bapak telah melanggar Perda nomor 8 Tentang tertib trotoar Karena bapak perjualan Di atas trotoar Oh maaf pak Saya sudah tahu pak Nah Maka dari itu Saya kasih tahu Dan bapak Karena bapak telah melanggar Saya akan mengenakan Bapak TV Ring Atau tindak pindah naringan Boleh saya pinjam KTP nya Untuk melihat Di data Oke Nanti Setelah data bapak Saya catat Bapak Bapak hadir ya Di persidangan Yang akan saya Tentukan tanggal dan waktunya ya Baik pak Oke Makasih ya Iya pak Silahkan duduk Selamat siang pak Siang pak Ada yang bisa saya bantu Mohon izin pak Maksud kedatangan saya kesini Saya ingin memberitahukan Bahwa dalam waktu dekat Saya akan melakukan peneriban Jadi Mungkin saya membutuhkan Personil dari kepolisian Untuk Peneriban Di wilayah Cipatia Selatan Oh bisa pak Tentu saja Kira-kira berapa banyak Personil yang dibutuhkan Tidak terlalu banyak sih pak Mungkin Saya hanya membutuhkan Satu ribu dalmas saja Baik Kalau gitu nanti saya Beritakan ke anggota saya Terima kasih pak Siap Sama-sama pak Jadi begini ya pak Sebelumnya kan saya Sudah kasih tahu Sudah memperingatkan Kepada bapak Agar tidak berjuara Di atas rotoar lagi Tapi kenapa bapak Masih berjuara Di atas rotoar Ya pak Ya maaf pak Saya lupa Saya tidak akan Mengulangin lagi Pak Saya jadi Oke Saya bisa aja maafkan Cuma kan Setiap langgaran itu Ada konsekuensinya Maka Bapak Saya kenakan sanksi lagi Sanksi dipiring lagi Dan nanti bapak harus Datang persidangan lagi Baik pak Ya Terima kasih ya Ya pak Jangan ulangin lagi ya Baik pak Siap Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih ya pak Bapak Maksud saya Disini Adalah Ingin memberitahukan Tentang kawasan Dilarang merokok Yang sudah diatur Dalam perda nomor 2 Tahun 2005 Di wilayah Kepada Haji Ketelatan Jadi Wilayah Kepada Selatan ini Atau kelurahan Kepada Selatan ini Harus Menyediakan tempat-tempat khusus Bagi para perokok Jadi tidak boleh sembarangan perokoknya Jadi dia ada tempat-tempat khusus Karena semua itu Sudah diatur Di perda nomor 2 Tahun 2005 Jadi Untuk semuanya Saya harap Bapak-bapak semua Bisa mengerti Dan bisa di Jalan ya Oke Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak-bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa Siap Siap Bapak-bapak Ini dari pihak keluarganya Apa dari mana? Pihak keluarganya Dari Oke Masalah hak-hak Bapak, apa yang belum Bapak dapatkan? Saya ingin keadilan, Pak. Saya ingin kejelasan tentang hak saya. Tentang hak-hak Bapak. Terus, maksudnya gimana, tentang hak Bapak? Apa itu? Yang belum dikasih, apa itu? Saya ingin mendagak DKI, Pak. Pasti, Pak, kepada Pemblik DKI. Oh, jadi Pemblik DKI belum masih ganti rugi? Betul, Pak. Oh, oke. Nanti semua salam-salam Bapak akan saya sampaikan. Dan saya sudah dengar semua, nanti tinggal saya teruskan ke pimpinan saya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Mohon-mahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wabarakatuh. Pagi. Di sini, saya dapat tugas untuk mengecek kesiapan dari Bapak-Bapak Limah sekalian untuk pengamanan di TPS-TPS yang telah ditentukan. Dan saya mohon kerjasama dari Bapak-Bapak semua agar pemilihan hari ini dapat berjalan lancar, kondusif, tanpa ada gangguan dari pihak luar. Makanya, saya mohon semuanya pancar mata, pancar telinga, kalau ada gangguan-gangguan, laporkan kepada saya. Siap. Saya mohon, acara ini pokoknya berjalan dengan lancar, sampai dengan selesai, nanti sampai penghitungan suara. Siap? Siap. Oke. Saya kira cukup, dan kita bisa langsung ke pause masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arim Filiat Pribadi. Demikianlah video-video edukasi tentang Tupoksi, Satpol PP. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.